kita masuk pesantren-pesantren lain bahkan kita masuk pesantren yang mengatakan dirinya pesantren ahlu sunna wal jamaah kita menemukan santrinya nyanyi-nyanyi kita menemukan santrinya buli-membuli kita menemukan santrinya dan santriwatinya subhanallah lebih cinta kepada na'udzubillah lebih cinta kepada handphone dibanding kepada Al-Quran memang dia pegang Al-Quran otaknya handphone, 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 handphone seolah-olah handphone itu Al-Quran-nya anak sekarang sampai masuk pesantren pun di otaknya handphone, handphone, handphone kalau ustadz penguasa dunia ini usah hancurkan pabrik handphone saking merusak jadi antum perlu tahu bahwa yang namanya handphone ini sebenarnya musuh berat antum ini musuh berat antum handphone dan yang paling sering membuat orang malas menghafal Al-Quran membaca Al-Quran ini dia seandainya semua manusia muslim di Indonesia frekuensi pegang Al-Quran-nya seperti frekuensi pegang handphone-nya semua hafal Al-Quran namun sayang mayoritas handphone dilakukan di dalamnya hal yang bertabrakan dengan Al-Quran sehingga fitnah handphone ini sekarang ini luar biasa banyak kaki tersandung banyak mata tersandung banyak cita-cita tersandung banyak rumah tangga hancur banyak maksiat terjadi banyak fitnah-fitnah terjadi banyak petaka-petaka terjadi gara-gara si petak empat ini kalau tidak berada di tangan seorang lelaki yang ahlul Quran kalau tidak dipegang oleh seorang lelaki seorang wanita yang ahlullahi wa khas yang kalau tidak dipegang oleh seorang lelaki yang mengamalkan karena khulukuhul Quran maka ada kemungkinan besar handphone inilah pembuka pintu neraka baginya ini tidak disadari banyak orang hanya orang-orang khusus yang bisa menyadari ini rata-rata orang memuji handphone memuji handphone memuji handphone memuji handphone karena ini karena itu karena ini karena itu mendekatkan yang jauh menjalin silaturrahim dan semacamnya dan semacamnya itu semua janji-janji gombalnya syepon realita nyata handphone itu mayoritas hampir semuanya bahkan hampir semuanya tidak kita katakan semuanya hampir semuanya itu digunakan untuk maksiat dan kalau antum tidak segera talak tiga dengan handphone antum tahu talak tiga talak tiga itu talak ba'in la roja'ata fih tidak ada kesempatan rujuk maka siap-siap handphone itu akan mengganggu antum pasti seorang lelaki rojudun roshidun hazimun bisa kalah oleh handphone apalagi usia-usia seperti antum nih pegang handphone oh sumber maksiat sudah sumber maksiat sudah ya ustaz nasihat kepada antum ya kalau antum amalkan alhamdulillah tidak antum amalkan alhamdulillah kenapa ustaz sudah nasihati di hadapan Allah ustaz lepas hai maududi kamu tahu bahaya handphone kenapa kemarin engkau tidak nasihati beban bagi ustaz kalau tidak nasihati antum tapi kalau ustaz sudah nasihati antum tidak amalkan di hadapan Allah bebas ya Allah saya sudah kasih tahu ya Allah saya sudah beringatkan ya Allah saya sudah memberikan takkir mengamalkan firmanmu di dalam Al-Quran ya Allah saya sudah lakukan lima ta'iduna qawman lima ta'iduna qawman illahu muhlikum au muazzibuhum azaban shadida kaluh ma'ziratan ila Rabbikum ma'ziratan ila Rabbikum maka kalau antum tidak ikut pun alhamdulillah kenapa anda sudah punya ma'zirah qultulahum qultulahum a'lantulahum akan tetapi mereka yang wastaqsyawthiyahum ja'alu asabiahum fi adhanihim wastaqsyawthiyahum wa asar wastaqbarustikbar apa boleh buat kalau tidak ikut pun alhamdulillah tugas terlesai tugas dijalankan misi dilaksanakan walaupun tidak berhasil berhasil tidak berhasil bukan tugas manusia namun semoga berhasil semoga antum amalkan karena ketika antum amalkan akan berempat untuk antum percayalah besok pulang pertama kali antum sampai di rumah katakan kepada ummi dan abi antum abi ummi mana handphone saya abi dan ummi hati jawali begitu datang handphone antum tolong abi dan ummi tolong bukakan simkatnya begitu buka simkatnya patahkan a'udzubillahimina syaitan rojim ini syaitan yang paling bahaya ini untuk saya sekarang ini bernama simkat ini syaitan yang paling berbahaya untuk saya sekarang ini bernama apa simkat patahkan informasi tentang sekolah nomor ummi dan abi antum bukan nomor antum betul patahkan ummi wakafkan handphone ini lillahi ta'ala wakafkan handphone ini lillahi ta'ala saya infakkan di jalan Allah semoga Allah melihat wakaf saya dan menilai amal saya dan menjadikan saya orang-orang yang ahlul quran kalau antum amalkan tidak antum amalkan itulah nikmatnya orang yang mengamalkan al quran dan sunnah apapun yang dia kerjakan ni'mat apapun yang terjadi ni'mat antum belum butuh handphone anak seusia antum belum punya handphone selama kuliah tak punya handphone bukan berarti kalau dia tidak punya handphone sampai tamat kuliah berarti nantinya kita gak bisa punya handphone enggak bukan berarti orang yang tidak punya handphone berarti terbelakang nantinya terdusta itu belum saatnya ummi abis saya belum saatnya punya handphone abi dan ummi sayang kepada ana tolong jauhkan handphone ini dari ana wahai abi dan ummi siap melakukannya insyaallah yakin insyaallah orang mu'min apa insyaallah orang munafik insyaallah yakin apa insyaallah ragu ada dua ni insyaallah ini insyaallah yakin semoga Allah berikan berkah seluas-luasnya bagi yang mengamalkan Allah percepat hafal Al-Qurannya Allah percepat tadabur ayatnya Allah percepat mengerti asbabun nuzulnya Allah percepat mengerti seluruh tentang berhubungan dengan Al-Qur'an Allah jadikan dia adalah pemimpin di dalam ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat menikmati